Meski cacat permanen pada kakinya akibat ditabrak sepeda motor, di Kabupaten Janjur, seorang difabel menjalankan usaha sebagai tukang servis jam keliling dengan menggunakan kendaraan yang dimodifikasi. Selain untuk usaha, kendaraan tersebut juga sebagai tempat tinggalnya. Inilah Udin, seorang difabel warga kecamatan Sindang Barang. Demi kelangsungan hidupnya, setiap hari dengan ditemani kendaraan hasil modifikasinya, Udin berkeliling kampung mencari warga yang ingin menservis jam atau lampu. Meski bersusah payah berjalan dengan sepotong kayu, Udin menghampiri satu persatu warga. Terkadang usahanya menawarkan jasa servis tak digubris warga, hanya beberapa pelanggan tetap yang setia menanti dirinya. Dari usaha yang ia jalani, dalam sehari terkadang Udin hanya mendapat 20 ribu rupiah. Tapi dirinya tetap bersyukur, masih diberikan kesempatan untuk hidup dan ikhtiar, meskipun sebatang kara. Istrinya meminta cerai sejak dirinya kecelakaan. Udin mengalami kecelakaan lima tahun lalu. Ia ditabrak sepeda motor saat sedang menyeberang jalan, hingga kaki kanannya patah. Penghasilan Bapak sangat minim sekali, cuma 50 ribu. Nah Bapak kan servis jam tangan Pak, atau lampu. Itu berapa Bapak kasih ongkot servis Pak? Kalau jam tangan jual itu 5 ribu, kadang 10 ribu. Kalau itu, kalau lampu 5 ribu, capai 10 ribu lagi. Bapak tinggal di mana Pak sekarang? Bapak nggak punya rumah, cuma rumah Bapak sekarang ini. Oh Bapak setiap hari tinggalnya di roda ini? Iya, di roda ini. Langganan terhadap Pak Udin itu? Ya, sudah lama saya itu langganan. Itu gimana Pak, keadaannya Pak? Keadaannya, cacatnya cacatnya itu karena ditabrak lari motor itu. Kasihan orangnya, itu sama istrinya, cerai. Dia kasihan, tidurnya di pinggiran itu, mencid-mencid, masuk ke mencid. Orangnya kasihan, mata. Ya, tinggal di motor itu ya? Ya, ya, ya. Yang melangkai sendiri itu. Sebelum memodifikasi kendaraannya, Udin berusaha berkeliling kampung sambil mengayuh dengan menggunakan kayu yang dipasangi roda kecil. Selain hidup sebatang kara, Udin juga tidak mempunyai tempat tinggal. Dirinya terpaksa tidur di dalam kendaraan yang dimodifikasi menjadi bemo atau terkadang di masjid. Meski cacat permanen, Udin pantang meminta-minta. Ia bertekad kuat, tidak pernah ada kata menyerah dalam berikhtiar dan mensyukuri yang diberikan Tuhan.